Intro Baik Senang sekali di segmen ini kita akan membantu Orang-orang untuk menghilangkan fobia Karena sekarang kita sudah ada di segmen Klinik Verdiah Dan seperti biasa Malam hari ini saya didampingi oleh seorang motivator Bapak Mario Teluh Selamat malam Pak Mario malam hari ini klien kita ini fobia ketinggian Apa yang bisa Pak Mario sampaikan? Berbicara tentang masalah fobia Fobia berasal dari rasa ketakutan Ketakutan yang dibawa waktu-waktu kecil Kecil ini Pak Ini kecil Ini kecil Ini gede Waktu kecil Gitu ngomongnya Kalau kita sudah besar Ya Besar Pak Kalau kita sudah besar Tidak kecil lagi gitu Kalau kita sudah besar itu namanya penakut Oh Kayak saya Kalau Pak Mario itu fobia apa kalau boleh tahu Pak? Wah fobia saya banyak Apalagi sama istri ya Dan pernah diketahui Kalau kita mempunyai fobia masalah ketinggian Hati-hati Ada dua tempat yang tidak boleh Anda datang ke sana Oh mana aja Pak kalau kita fobia tinggi yang gak boleh ke dua tempat ini? Iya Tempatnya mana aja Pak? Tanah tinggi Dan bukit tinggi Ada lagi gak Pak? Tipsnya untuk yang fobia ketinggian? Untuk Anda yang mempunyai fobia ketinggian Kering-kering makan bubur ketiga pagi Makan bubur? Biar apa Pak? Biar tidak emak Ah ini makin ngaco nih Bapak Mario Baik langsung saja kita panggil yang akan membantu klien kita malam hari ini menghilangkan fobianya Ini dia Ferdian Baik bro malam hari ini klien kita dia fobia tinggi Fobia ketinggian Banyak ya sahabat gue Wendy Cagur juga fobia ketinggian Oh iya Wendy banget Wendy Jadi kalau di pesawat dia udah Bener Wendy itu kalau besok kita mau keluar kota nih Dari malamnya dia gak tidur dengan harapan di pesawat dia bisa tidur Terus kalau di lift juga dia stress Terus gue pernah ke Marina Bay Itu disitu kan hotelnya tinggi banget Dia keluar dari lift sampai ke kamar Karena temboknya kaca kelihatan bawahnya Dia ngerangkap Beneran itu Nah itu fobia tinggi ya Nah seperti klien kita pada malam hari ini juga ya Kita undang langsung ya Ini dia klien kita tepuk tangan untuk keli Kelly Kelly silahkan keli Nah siapa namanya Kelly Kelly tangannya di keli Kelly kamu fobia ketinggian Iya Oke Sejak kapan kamu menyadari kamu punya rasa takut sama ketinggian Oh ya sejak kecil Sejak kecil boleh tau umur berapa SD kayaknya ya SD Sempe gitu takut soalnya gak pernah main wahana dufan Sedih banget kan Oh kalau ke tempat hiburan kamu tuh gak pernah naik yang tinggi-tinggi Kekel apa yang kamu rasain di saat kamu berada di tempat tinggi Eh pastinya dingin tuh tangannya udah kuat Karena orang ketakutan gitu Kayak ngeliat Kayak ngeliat Nggak ngeliat setan juga sih Pokoknya Stress gitu Kayak gitu deh Kalau di gedung di gedung bertingkat itu Misalnya ada di lantai 10 ngeliat ke bawah gimana perasaan Yang gitu kan Ngeliat aja lurus ke depan Oh ke depan kan ada tuh lift yang transparan Kamu liatnya ke depan terus Liat aja ke depan Oke Ya ialah masih liat lurus ke belakang Nggak mungkin lah ke bawah Maksudnya dia menghindari melihat ke bawah ya Oke Kelly kita akan membuktikan dulu Seperti biasanya Kita akan tes seberapa takut sama fobia yang dia alami Boleh turun seling ini sengaja Kelly kita pasang alat Agar kita bisa buktikan Kalau fobia sama hewan kita bisa bawain hewannya Fobia sama benda kita bisa bawain bendanya Karena Kelly fobia ketinggian Di badannya udah kita pasang alat Agar kita bisa pasang seling Untuk membuktikan Kelly Iya Santai aja tenang Iya ampun Kita akan pasang alat ini di badannya Kelly ya Untuk ngetes seberapa takut kamu sama ketinggian Oh Oke jangan dilepas Bang Oke Kita pasangin di Kelly ya Kelly boleh majuan Kalau kamu udah ngerasa gak nyaman Udah ngerasa takut kamu bilang Hei takut Belum belum Eh kayaknya boleh lepas nggaul ya Boleh 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 Baik Hei lu mau Ini kuat kan Oke Iya Kita sudah lock Sudah aman Ini aman ya Aman 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 Oke Silahkan Seling naik Kita cek Kita takut apa Kelly Oke Seling boleh naik Masih berani ya Masih berani ya Coba 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 lagi lagi Kalau udah takut ngomong aja Ini ada yang gak boleh liat Udah udah Aduh Ya ampun Ya ampun Oke ini baru naik segini ya Oke oke Udah cukup Udah cukup Kelly udah teriak Ya pop Masih berani gak Udah Oke udah Udah ya Baik kita turunin lagi Silahkan seling turun Baik Kita udah Kita udah liat ya Ya ampun Oke udah Berdiri Silahkan berdiri Oke Kita buka lagi Saking ketakutannya Selananya Kamu keganggu gak Apa Kamu keganggu gak Dengan fobia kamu Takut ketinggian ini Ya itu gak pernah Merasain kayak naik Oh ya Kita pegang aja bang Biarin aja bang Karena ntar kita akan pakai lagi Wow Ini tangannya dingin banget nih Tangannya dingin banget Gemeter nih gemeter Oke yang bener Oke Kelly silahkan duduk Oke sekarang waktunya Ferdian Tepuk tangan buat Ferdian Ini mau diapain nih Kita coba hilangkan ininya ya Ketakutan kamu di ketinggian Padahal barusan tinggi segitu Apa gak masalah ya Sebetulnya ya Mereka gak masalah Reaksi kamunya juga Terlalu ketakutan Jadi kita coba Hilangkan Ya Minimal dikurangi Intensitas ketakutannya Ada satu Peristiwa Atau tempat Atau apapun itu Yang kalau kamu ngebayangin itu Kamu ngerasa nyaman Ngerasa aman Ngerasa tenang-tenang aja Baik-baik aja Ya Ada Ada Apa itu kalau boleh tahu Kamar Di kamar Sering di kamar ya berarti Ya tidur tempat ini Tenang jadinya Ya udah tangannya sebelah kanan Simpen di sebelah kanan Yang sebelah sana Simpen di sebelah kiri Kalau kamu ngebayangin Di tempat ketinggian Apa perasaan kamu Aduh Takut sih Terus Tegang gitu Gemeter Dingin tangannya Tapi yang pasti kamu bisa ya Berimajinasi Ngebayangin seolah-olah Kamu ada di tempat tinggi Bisa kan Ya Oke Sekarang lihat dulu Sebelah ke arah Sebelah kanan sini Bayangin kamu lagi di kamar Bayangin suasananya Dibuat jelas sekali Dibuat nyata sekali Ada kelihatan Dibuat lebih jelas lagi Lebih jelas Lebih jelas Lebih nyata Ya Suasana kamar Sampai kamu bisa merasakan Ketenangannya Kenyamanannya Aman Ada di kamar itu Kamu baik-baik aja Dibuat lebih jelas lagi Lebih nyata lagi Sambil dirasakan Perasaan tenangnya Perasaan damainya Perasaan amannya Sudah bisa dirasakan Sekarang ilangin dulu Kamu lihat ke arah Sebelah kiri sana Bayangin kamu ada di Tempat yang tinggi Ya udah ilangin sekarang Terasanya gak enak ya Iya Oke Sekarang lihat sebelah sini Bayangin lagi Suasana kamar Dibuat lebih jelas lagi Lebih nyata lagi Sambil dirasakan Perasaan tenangnya Perasaan nyamannya Perasaan amannya Dibuat lebih kuat lagi Lebih kuat lagi Lebih kuat lagi Oke Sekarang ilangin Lihat lagi sebelah Kiri Bayangin kamu ada di ketinggian Ya Ya Lihat apa perasaannya Takut Takut Oke ilangin sekarang Lihat lagi ke sebelah sini Oke Sekarang gimana perasaannya Lihat ke sebelah sini Nyaman Nyaman ya Sekarang perjelas lagi Perasaannya Perjelas lagi Lebih jelas Lebih nyata Sampai akhirnya Apapun yang terjadi Apapun yang kamu lihat Apapun yang kamu bayangkan Kalau kamu melihat ke arah sini Perasaan tenang Perasaan nyaman Itu mengalir dalam diri kamu Apapun yang kamu rasakan Kamu merasa tenang Merasa aman Oke Merasa baik-baik aja Oke Lihat terus Bayangin terus Sekarang Bayangin Kamu sekarang Lihat ke arah sini terus ya Tapi sambil bayangin Kamu ada di ketinggian Gimana perasaannya Sudah sekarang Kamu ada di Tempat yang tinggi sekali Apa perasaannya Baik-baik aja ya Tenang-tenang aja Nyaman-nyaman aja Oke Bayangin sekarang kamu lebih tinggi lagi Perasaannya lebih tenang lagi justru Baik-baik aja Nyaman-nyaman aja kan Oke Sambil dirasakan Kamu ada di tempat ketinggian Tapi perasaan kamu Tenang aja Nyaman aja Damai-damai aja Sambil dirasakan terus Sambil denger kata-kata saya Mulai saat ini Dan seterusnya Kepanpun kamu ada di tempat tinggi Perasaan kamu Tenang-tenang aja Nyaman-nyaman aja Damai-damainya Oke Satu dua Tiga Oke Kita akan Tes lagi ya Kita coba ya Kita coba Kamu tuh berbakat Jadi pendaki gunung Waduh Kita lihat ya Coba Bang Ajis Kita pasang lagi Kamu gak pernah ya Naik-naik Seling gini ya Gak pernah ya Gak 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 pas bang Oke Kita cek Oke Aman udah di kunci Aman ya Udah di kunci Udah di kunci Iya Oke aman Kita coba Silahkan Oke Oke Nah ini Ini jauh lebih tinggi Ini jauh lebih tinggi Dari tadi ya Tadi tangannya aja Kakinya aja masih kepegang Sama saya Sekarang Aduh Masih aman Enak ya Gimana perasaannya Takut Gak kayak tadi sih Gak kayak tadi ya Iya Adem-adem aja ya Wow oke Wow Oke tutup Oke Udah turun ya Oke Tepuk tangan buat Kelly Oke turun Wow ini tinggi banget loh Tinggi banget loh Dan kamu biasa aja Keren Tuh Kel Ya Kamu udah berani ketinggian Jadi sebenarnya Kamu tuh berbakat jadi layangan Iya iya bukan Luar biasa Kamu tau gak Kenapa kamu tadi Begitu naik gak takut Kenapa Karena ada aku Oke Oke ya Tadi sebelum Sebelum Disuggesti sama Mas Perdian Tadi segini aja udah takut Ya Gitu ya Iya kamu segini udah teriak-teriak tadi Sekarang kamu sampai ke atas Berarti Kamu udah bisa kerja jadi anak lighting Pembersih kaca gedung Oke Oke Saya punya teman Namanya Kelly Tadinya dia takut sama ketinggian Setelah berobat di klinik Perdian Sekarang dia Dekat dengan ketinggian Nanti kita lanjut lagi Atau bareng kita Di Opera Banyapa Live